selamat datang di channel petani sukses dairi ya sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like subscribe dan bagikan video ini inilah di informasi harga jual hasil pertanian pada kamis tanggal 15 desember 2022 di siri kalang harga jual dari petani ke agen toke pengumpul barang hasil pertanian buncis 4 ribu per kilo andaliman tuba 140 ribu per kilo dari petani ke agen toke andaliman andaliman tuba 200 ribu per kilo dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli beras merah lokal yang sudah bersih yang sudah ditampi 200 ribu per 10 tumbah 1 kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli beras putih lokal IR64 yang sudah bersih yang sudah ditampi 190 ribu per 10 tumbah 1 kaleng dari pedagang pengecer ke konsumen pembeli cabai rawit 37 ribu dan 38 ribu yang super cabai rawit 37 dan 38 yang super kacang panjang 2500 per kilo ubi kayu 1200 per kilo ubi talas suhat 1000 per kilo dan sub 9 ribu per kilo dari petani ke agen toke pengumpul dan sub jengkol kupas 10 ribu per kilo petepote 15 ribu per satu ikat ubi jalar cong 3 ribu dan 4 ribu per kilo ubi jalar cilembu 2 setengah dan 3 ribu per kilo ubi jalar yang ungu 3 ribu dan 4 ribu per kilo ubi jalar jepang dan taiwan 3 ribu dan 4 ribu per kilo jelok labu kuning 2 ribu per kilo kopi robusta 28 ribu per kilo kopi robusta 28 per kilo kopi arab super 37 ribu per kilo kopi arab super 37 per kilo Kulit manis yang kering Rp35.000 per kilo Arcis Rp13.000 per satu kilo Sayur putih Rp1.000 per satu kilo Sayur botol Rp2.500 per satu kilo Sayur pahit Rp2.000 per kilo Sayur kol bulat Rp1.500 per kilo Sayur kol bulat Rp1.500 per kilo Dari petani kagetok ke pengumpul sayur kol bulat Sayur brokoli Rp6.000 per kilo Bunga kol Rp5.000 per kilo Tunas kol Rp2.000 per kilo Cabai merah Rp28.000 dan Rp30.000 yang super Ya harga jual pasaran cabai merah pada Kamis di Sidikalang adalah Rp28.000 Atau harga jual pasaran cabai merah Rp28.000 per kilo Terung hijau tauco Rp4.000 per kilo Terung boga Rp5.000 per kilo Terung boga Rp5.000 per kilo Tiung terung belanda Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo Jagung manis Rp3.500 per kilo Apokat alpukat super Rp5.000 dan Rp6.000 per kilo Bawang gembung Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo Bawang merah Rp15.000 per kilo Bawang putih Rp14.000 per kilo Bawang batak Rp7.000 per kilo Timun mentimun Rp4.000 dan Rp5.000 per satu kilo Markisa Taiwan Rp6.000 per kilo Markisa lokal kampung Rp6.000 per kilo Kacang tanah yang basah Rp8.000 dan Rp10.000 per satu kilo Jahe putih Rp4.000 per kilo Jahe putih Rp4.000 per kilo Jeruk manis Rp7.000 per kilo Wortel Rp3.000 per kilo Cabai hijau turun Rp16.000 dan Rp17.000 yang super Cabai hijau turun Rp16.000 dan Rp17.000 yang super Tomat super Rp8.000 dan Rp9.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Ya, tomat super Rp8.000 dan Rp9.000 per kilo Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Jagung pipil kering Rp3.500 per kilo Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian Pada Kamis tanggal 15 Desember 2022 Dari siri kalang ini bermanfaat bagi kita semua Dari petani ke agen toke pengumpul tomat Dari petani ke agen toke pengumpul tomat